Selamat petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan di video hari ini saya akan berbicara tentang pemilihan bibit vanili yang terbaik. Vanili kebanyakan diperbanyak dengan stek batang. Kami sarankan mengambil stek dari tunas baru muda yang bebas dari bunga, stek yang bebas dari penyakit dan kerusakan. Stek yang panjang 1 sampai 1,5 meter dengan minimal 8 ruas. Bagaimana proses mempersiapkan stek vanili? Pilih batang vanili muda baru yang kuat dan potong menggunakan pisau kecil atau gunting. Potong setidaknya 8 ruas di atas tempat tunas muncul. Kami sarankan mengambil bibit dari seluruh yang baru seperti ini. Jadi dia belum berbuah untuk mendapatkan pertubuhan yang paling bagus. Jadi seperti tadi ditunjukkan, kita ambil minimal 8 ruas dan kita pastikan bahwa dia tidak sakit atau ada kerusakan. Potong 4 atau 5 daun di pangkal stek. Lalu potong bagian pucuk kira-kira 15 cm dari atas. Lalu setelah itu, jangan langsung menanam stek vanili. Gantung stek selama 7 sampai 10 hari di tempat yang teduh dan bersikulasi baik untuk menyumbuhan bagian yang dipotong dan menjadi lentur. Untuk melihat cara penanaman bibit vanili yang terbaik, bisa klik di link di atas sini. Kalau video ini bermanfaat Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikut. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.